Masih bersama saya, Anggawi Sudawan Dalam Kompas, Jember. Saudara, kini teh juga bisa dinikmati dari daun kelor seperti yang disajikan di sebuah warung di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Luar biasanya lagi, teh daun kelor itu diproduksi oleh narapidana di rutan Kabupaten Sumenep. Penasaran seperti apa cara membuatnya? Berikut liputannya. Para narapidana mendapatkan daun kelor dari kebun yang ada di samping dan belakang rutan kelas 2B Sumenep, Jawa Timur. Pohon kelor yang ditanam adalah daun kelor ratu, khas Sumenep yang memiliki kualitas bagus. Teh daun kelor mengandung vitamin C, 6 kali lebih tinggi dari jeruk dan dapat menurunkan hipertensi serta menjaga imunitas. Teh daun kelor diproduksi secara manual, namun seluruh prosesnya dilakukan secara teliti. Mulai dari pengambilan bahan daun kelor di kebun, proses pengeringan hingga pengemasan. Kunci pembuatan teh kelor berada pada penjemuran, karena daun kelor yang terlalu kering membuat kadar airnya tidak cocok untuk teh. Sebaliknya, jika terlalu basah, maka daun kelor akan mudah mengeluarkan bakteri. Di sini, ini bibit, di bibit, terus di lahan, di tanam selama 3 bulan. Setelah itu, kita proseskan di ambil, terus diproseskan di jemur 3 hari, 3 jam. Terus, Pak. Terus, setelah itu, kita proseskan seperti ini. Pihak rutan kelas 2B Sumeneb sudah melakukan uji laboratorium terhadap teh daun kelor, hasil karya warga binaan. Hasilnya, bakteri dalam teh kelor tersebut nol, sehingga tidak berbahaya pada metabolisme tubuh. Pihak rutan juga menyediakan warung semipermanen untuk memasarkan teh kelor. Pelayan di warung ini adalah para napi yang sudah memasuki proses asimilasi. Di lab kita sudah ngirim ke rekan kita atau kolega kita di Jepang, terus di Jogja, Pontianak, kita sudah ngirim 3 lab. Hasilnya yang di Jogja, alhamdulillah, untuk bakterinya nol. Nol dalam artian bakteri yang tidak menguntungkan untuk metabolisme tubuh manusia. Kalau kandungan dan khasiatnya ini seperti apa? Kandungan kelor utamanya kita vitamin C. Vitamin C itu lebih dari 6. 6 kali lipat dari jeruk, vitamin C-nya. Warung teh daun kelor ini merupakan yang pertama di Kabupaten Sumeneb. Nurhalis Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih. Sampai jumpa.